Intro 5 pemain terakhir yang dilepas Manchester City ke klub La Liga 1. David Silva Cerita manis yang disebut David Silva bersama Manchester City akhirnya berhenti. Setelah berkolaborasi selama sedekade, Silva memutuskan untuk tak memperpanjang kunraknya bersama The City Zen. Ia memilih pulang kampung ke Spanyol dan bergabung dengan Real Sociedad secara gratis. 2. Claudio Bravo Gagal memenuhi ekspetasi bersama Man City, kiprah Claudio Bravo. Akhirnya hanya bertahan selama 4 musim. Pembraknya yang tak diperpanjang membuat Bravo berstatus pemain bebas pada musim panas 2020 lalu. Beruntung bagi kipar berkebangsaan Chile itu, Real Betis tertarik mendatangkannya. 3. Eric Garcia Si anak hilang itu akhirnya kembali pulang, berstatus sebagai lulusan lama siah. Eric Garcia yang sempat berkelana ke Inggris dengan membela Manchester City, bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2021. Sebab selama 4 tahun di Manchester City, Garcia kesulitan menjadi pilihan utama. Kontraknya yang berakhir pada musim panas 2021, dimanfaatkan Barcelona untuk membawa Garcia pulang ke Camus. 4. Sergio Aguero Sergio Aguero dipandang sebagai salah satu legenda Manchester City. Selama membela di City Zen, rekor-debe rekor berhasil ia pecahkan. Namun setelah 10 musim bersama, keduanya memutuskan untuk berpisah. Aguero memilih hengkang ke Barcelona dengan status bebas transfer pada musim panas 2021. 5. Ferran Torres Barcelona memperkuat lini serang mereka dengan mendatangkan pemain baru. Pada musim dingin 2022 ini, La Blaugrana berhasil memboyong Ferran Torres dari Manchester City. Untuk merekrut sang pemain, Barca harus menggelontorkan biaya sebesar 55 juta euro, sekitar 292 miliar rupiah. Pep Guardiola incar gelandang Real Madrid Federico Valverde Pelatih Manchester City, Pep Guardiola mengatakan tertarik kepada gelandang berusia 23 tahun dari Real Madrid. Federico Valverde hanya dijadikan starter sebanyak satu kali oleh klub Real Madrid dalam sembilan lagia terakhir. Pemain yang suka mengisi posisinya bermain yaitu trio berpengalaman Luka Modric, Toni Kroos, dan Casimiro. Valverde senang berada di klub besar Spanyol, tetapi ia juga kecewa dengan waktu bermain yang saat ini. Dia merasa diasingkan oleh timnya karena jarang ikut turun lapangan dalam setiap lagia. Valverde juga akan mempertimbangkan transfer dari Santiago Bernabeu jika dia gagal menerima lebih banyak aksi turun lapangan bersama klubnya saat ini. Mendengar kabar tersebut, manajer Man City merasa sangat senang karena ia merupakan pengagum dari Valverde. Man City mengaku bersedia untuk memboyong dan membuat kontrak dengan pemain internasional Uruguay tersebut. Selain itu, Guardiola yakin dengan kondisi fisik luar biasa yang dimiliki Valverde. Jika bermain di Premier League, Valverde sangat menggoda City untuk mendatangkannya dan mengajukan tawaran musim tanas mendatang. Meskipun begitu, Valverde masih memiliki kontrak aktif dengan klub Real Madrid hingga 2027 mendatang. Sintayong mengakui bahwa dirinya mengadopsi gaya Pep Guardiola dan Jose Mourinho. Bagaimana meramu taktik bukan hanya taktik saja, tetapi juga karakter kedua pelatih tersebut. Cara Sint mengagumi Guardiola dan Mourinho itulah yang membuat Sint merasa mendapatkan pelajaran yang sangat banyak untuk mengembangkan kemampuannya sebagai pelatih. Dari pelatih, Deka Gumi, mungkin dari Mel City, Pep Guardiola dan juga Jose Mourinho. Meski bukan penggemar berat mereka, tetapi saya senang dengan taktik mereka. Bukan hanya taktik saja yang dipelajari, tetapi karakternya mereka seperti apa. Seorang pelatih memang tidak duduk saja, tetapi memang belajar terus menganalisa mungkin dari sepak bola Inggris atau Spanyol. Tutur Sintayong pada podcast Close the Door miliki Deddy Kobusher. Selain itu, Sion juga mengaku pernah melawan Guardiola ketika dirinya membela timnas Korea Selatan di tahun 1992. Meski kalah, Korea Selatan harus kalah dari Spanyol saat itu. Sion mengaku sangat mengagumi permainan Guardiola. Ada kenangan juga saat 1992. Saya bermain melawan Spanyol dan pada saat itu melawan Guardiola dan saya mengaguminya. Pungkas Coach Sint Sudah diputuskan, Nathan Ake akan bertahan di Man City. Putusan akhir tentang minat AC Milan dalam kemungkinan transfer Januari untuk back Manchester City, Nathan Ake telah terungkap sesuai laporan baru dari Italia. Setelah musim pertama yang sulit di Stadion Etihad karena campuran waktu bermain, dan cedera. Nathan Ake menikmati musim kedua yang berbuah dengan seragam Manchester City. Pemain asal Belanda itu baru-baru ini muncul sebagai pemain kunci untuk tim Pep Guardiola di musim 2021-2022. Dianggap sebagai pilihan yang baik di back tengah dan back kiri untuk Sky Blues. Dalam pembaruan baru tentang situasi mengenai bintang Manchester City seperti yang dilaporkan oleh Milan Life, kemungkinan kedatangan pemain berusia 26 tahun itu di raksasa seri A diklaim sulit dicapai. Dalam laporan yang sama, Milan Life menyatakan bahwa menurut sumber yang dekat dengan juara Liga Premier, Nathan Ake tidak akan meninggalkan klub di jenila transfer Januari yang sedang berlangsung. Ini bukan pertama kalinya bintang Belanda itu dikaitkan dengan kepindahan dari Manchester City, dengan klub-klub di Liga Premier seperti West Ham dan Newcastle United, dikatakan tertarik pada potensi transfer Januari. Dengan kemungkinan meningkatnya kasus COVID-19 dan cedera akibat pembukaan pertahanan yang tak henti-hentinya. Pemain seperti Nathan Ake yang dapat menutupi dua posisi dengan penuh percaya diri, layak mendapatkan emas. Meski pemain asal Belanda itu mungkin tidak selalu mendapatkan pujian yang layak dia dapatkan. Gadirannya sebagai salah satu pemain paling serbaguna di Manchester City, membuatnya menjadi roda pergerak vital jika klub bercita-cita untuk memenangkan banyak trofi musim ini. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!